Selamat malam saudara sekalian, baik selamat malam saudara sekalian, selamat sore di belahan bumi yang lain, dan selamat pagi juga di tempat lain. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari Senin ini kita bertemu lagi untuk belajar Alkitab. Dan itu semua adalah kemurahan Tuhan ya, sebab umur kita siapa yang tahu. Jadi puji Tuhan kalau kita diberikan nafas, dan itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Nah seri pelajaran kita adalah seri kotba di atas bukit, itu adalah kotba Yesus terpanjang yang pernah dicatat di Injil. Dan di dalam kotba di atas bukit, kita akan berhubungan ke basic ajaran-ajaran fundamental yang Yesus ingin kita ketahui. Kadang-kadang ilmu kita terlalu tinggi, yang basic kita sudah lupa lagi. Jadi bagus sekali-sekali kita kembali kepada basic lagi. Dan saya percaya bahwa ajaran Yesus, walaupun kelihatan sederhana, mengandung makna yang sangat mendasar. Nah malam ini kita akan lanjut bagian kedua, mempelajari delapan ucapan bahagia Yesus. Dan delapan ucapan bahagia Yesus ini, kita akan perdalam pada malam ini ya. Baik saya akan share screen, saya akan manfaatkan setengah jam ya. Semoga waktunya tercapai ya. Baik, ucapan bahagia bagian kedua, dan saya beri judul hari ini adalah ciri-ciri orang yang terberkati. Nah saudara ikuti pembahasannya, saudara catat mungkin ada pertanyaan, atau saudara punya ide atau sesuatu. Mari kita diskusi setelah pembahasan ini ya. Baik, outline pelajarannya saya bagi empat bagian. Kita akan bahas latar belakang, yaitu pendapat umum pada zaman itu tentang orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar ciri-ciri orang yang terberkati, atau mendapatkan berkat dari Tuhan menurut Yesus. Dan yang ketiga, kita mau belajar puncak kebahagiaan menurut Yesus. Dan keempat, kita ambil aplikasi buat hidup kita. Baik, kita belajar latar belakang pada zaman Yesus. Kenapa Yesus waktu berkotbah, dia bilang, berbahagialah yang begini dan begitu. Karena pada zaman itu, ukuran berkat adalah ini. Saya catat ini ada empat hal, saudara bisa amati itu di seluruh Injil. Pertama, kalau seseorang kaya, makmur, atau banyak rejeki, hidupnya lancar, pasti orang itu diberkati Tuhan. Yang kedua, jika hidupnya banyak mujijat, ada keajaiban, ada berkat Tuhan. Yang ketiga, jika menguasai agamanya, pengetahuan agamanya banyak, tahu doktrin-doktrin, seluk-beluk Alkitab, ah ini orang pasti diberkati Tuhan. Dan yang keempat, kalau aktif dalam pelayanan atau kegiatan agama, amal, doa, puasa, misionaris, ini adalah pendapat pada zaman itu. Saya berikan contoh, pendapat-pendapat orang pada waktu itu. Misalnya di dalam Markus 8 ayat 11, ada bukti bahwa orang Yahudi suka sekali dengan tanda mujijat. Markus 8 ayat 11, waktu mereka bertemu Yesus, mereka mengajukan pertanyaan ini. Saya kutip, lalu muncullah orang-orang farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Jadi mereka percaya, mereka berpendapat bahwa kalau ada mujijat, pasti diberkati Tuhan. Kalau kurang mujijat, ah kurang diberkati Tuhan. Satu kali saya pernah mengajar Injil, mengajar kelas Alkitab. Ada satu orang yang mulai tertarik, wah pelajarannya kok sangat Alkitab dia. Tapi satu kali dia mengajukan pertanyaan begini sama saya. Pak, saya tertarik sama gereja Bapak, tapi saya mau tanya, gereja Bapak itu banyak mujijat enggak? Kalau banyak mujijat, saya tertarik. Kalau enggak banyak mujijat, lebih baik saya masih tinggal di tempat yang sekarang ini. Jadi dia menyukai mujijat. Karena menurut dia kalau enggak ada mujijat, ah Tuhan tidak menyertai. Jadi zaman Yesus, 2000 tahun yang lalu, sampai zaman sekarang, pendapat manusia mirip, bukan? Kemudian saya berikan contoh bahwa pendapat pada zaman itu, jika banyak amal, kegiatan agama, itu artinya orang diberkati Tuhan. Yesus dalam Matthew 6, ini adalah khotbah di atas bukit. Yesus bilang begini, Jadi, apabila engkau memberi sedekah, jangan seperti orang munafik. Sedekah. Jadi amal sedekah itu orang rajin melakukannya, karena mereka berpikir, kalau saya memberi sedekah, saya akan diberkati Tuhan. Berdoa. Matius 6, ayat 5, Yesus bilang, Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Berdoa. Kemudian ayat 16, Yesus bilang, Dan apabila kamu berpuasa, jangan berpuasa seperti orang munafik. Jadi sedekah, doa, berpuasa, pada zaman Yesus, rajin sekali dipraktekan banyak orang. Tetapi, dan mereka berpikir bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Tetapi Yesus bilang, Tidak akan diberkati Tuhan, kalau kamu salah melakukannya. Pada zaman itu, ada pendapat bahwa jika banyak pelayanan, itu diberkati Tuhan. Saya kutip sebuah ayat. Ini contohnya adalah Matius 23, 15, Yesus mengeritik orang-orang farisi, dia bilang, Dan ahli torat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli torat dan orang farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ya bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu. Bagian yang pertama, kalau pakai bahasa sekarang adalah kamu rajin melakukan misionaris bahkan ke luar negeri. Tetapi, dan kamu mementingkan orang dibaptis dalam agamamu. Tetapi setelah dia dibaptis, kamu nggak pernah perhatikan kerohaniannya. Kamu bikin dia dua kali lebih jahat. Itu kritik Yesus. untuk orang yang menganggap bahwa pelayanan-pelayanan agama adalah ciri orang yang diberkati. Sudah sekalian, menghadapi situasi pada zaman itu, dengan pendapat orang yang diberkati seperti itu, Yesus waktu lihat orang banyak di atas bukit, dia berkotbah, mengajar dengan bahasa yang memutarbalikan dan mengagetkan semua orang. Apa ajaran Yesus? Minggu lalu saya sudah kutip ini ajarannya ya. Yesus mengatakan delapan ucapan berbahagia. Nah, kata berbahagia dalam bahasa aslinya adalah beruntung atau terberkati ya. Dalam bahasa Gerika ditulis makarios. Jadi, makarioslah orang yang miskin di hadapan Allah. Makarios orang yang berdukacita. Makarios orang yang lemah-lembut. Berbahagialah. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga diterjemahkan berbahagialah. Bahasa Inggris diterjemahkan blessed, artinya terberkati. Bahasa Indonesia bolehlah. Atau kita boleh terjemahkan beruntunglah atau berbahagialah. Oke, jadi Yesus mengejutkan orang-orang, membalikan pendapat mayoritas, bahwa orang yang diberkati siapa? Yang miskin di hadapan Allah, yang berdukacita, yang lemah-lembut, yang lapar, dan haus akan kebenaran. Wow, dan orang-orang kaget, sebab kita belum pernah dengar khotbah yang seperti ini. Baik, dari delapan khotbah Yesus tentang kebahagiaan, atau orang yang diberkati Tuhan, mari kita pelajari ciri-ciri orang yang diberkati menurut Yesus. Yesus menyebutkan delapan, dan saya ingin membagi bahwa dua adalah ciri yang tidak terlihat. Karena terjadinya di dalam hati. Yang pertama, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur. Minggu lalu, apa artinya ini? Miskin di hadapan Allah, dalam merasa tidak sanggup dan tidak layak, sehingga membutuhkan pertolongan Tuhan. Apa artinya berbahagia orang yang berdukacita, orang yang membenci dosanya. Bukan kapok, tapi benci sifat berdosanya. Dan ini dalam bahasa lain disebut pertobatan. Nah, setelah menyebut dua ciri orang yang beruntung, yang diberkati Tuhan, Yesus menyebutkan lima ciri yang berikutnya. Yaitu ciri, saya sebut ciri yang terlihat. Tadi tidak terlihat, terjadi dalam hati. Sekarang ciri yang terlihat. Kalau yang tadi boleh kita sebut juga akar tanaman. Di bawah tanah, tidak terlihat. Tetapi ini adalah yang tumbuh dari tanah. Kelihatan, harus kelihatan. Yesus berkata yang pertama, berbahagialah orang yang lemah-lebut. Yang kedua, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tiga, berbahagialah orang yang murah hatinya. Empat, berbahagialah orang yang suci hatinya. Lima, berbahagialah orang yang membawa damai. Mari kita pelajari apa artinya, apa maksud Yesus dengan ucapannya ini. Baik kita belajar ciri pertama, yang harus terjadi seseorang bertobat. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah-lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya masuk surga. Nah, lemah-lembut haruslah terjadi jikalau seseorang bertobat sungguh-sungguh. Jikalau ini tidak terjadi, maka pertobatan itu bukan sungguh-sungguh. Di dalam. Untuk mengerti lemah-lembut ini, Galatia 5 ayat 23, 22 dan 23, Paulus menyebut sikap lemah-lembut adalah karunia roh kudus. Kita mengerti bahwa seseorang bertobat itu kalau hatinya dihinggapi oleh roh kudus. Dan kalau ciri seseorang dimasuki oleh roh kudus, dia bertobat. Dan setelah bertobat, dia menghasilkan buah. Menurut Paulus, salah satu buahnya adalah lemah-lembut. Dan Yesus itu juga adalah sifat Yesus. Misalnya dalam Matius 11 ayat 29, Yesus bilang, Marilah belajar kepada aku. Belajarlah kepada aku, karena aku lemah-lembut dan rendah hati. Jadi lemah-lembut adalah sifat Yesus. Baik. Jadi apa itu artinya lemah-lembut? Lemah-lembut itu artinya adalah buah pertama yang harus terjadi dari perobatan. Lemah-lembut itu tidak sombong, tidak menonjolkan diri, tidak bangga diri. Dan menganggap orang lain lebih penting dari dia. Dia tidak mudah tersinggung, dan nada suaranya rendah. Dia tidak gampang naik suara. Lambat bicara, cepat mendengar. Dan karena kebiasaan bicara ini, dia tidak suka berdebat, dan dia tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Inilah yang disebut sifat lemah-lembut. Dan sudah sekalian, kekurangan sifat ini adalah sumber masalah. Perdebatan, permusuhan. Di rumah tangga, di gereja, di tempat kerja. Dengan saudara-saudara, kerabat-kerabat. Saudara sekalian, sifat lemah-lembut adalah sebuah sifat, ciri yang harus terjadi kalau kita mau terberkati atau berbahagia. Baik, Yesus lanjut dengan sifat yang kedua. Ciri yang kedua. Ada setelah orang bertobat. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Apa itu lapar dan haus akan kebenaran? Saya ambil beberapa ayat. Dua saja saya ambil. Misalnya Yohanes 6-35, Yesus berkata, akulah roti hidup. Siapa yang datang sama aku, dia akan tidak lapar. Dan dia tidak haus lagi. Berarti lapar dan haus akan kebenaran adalah rindu mengenal Tuhan lebih dekat. Itu ciri orang yang bertobat. Pengen belajar tentang Tuhan. Matsmur 1, ayat 1 dan 2 juga ada kata berbahagia. Yang mirip. Di dalam Matsmur 1 dikatakan berbahagialah orang yang begini, begitu. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang beruntung, orang yang terberkati oleh Tuhan adalah suka sekali Taurat. Dan ingin sekali mengerti Taurat Tuhan. Ya, 10 hukum, seluruh Alkitab, dia ingin tahu. Jadi apa artinya lapar dan haus akan kebenaran? Ini adalah tanda orang yang bertobat. Dalam Yohanes 3, Yesus menyebut orang yang ini disebut jiwa baru, lahir baru. Jiwa baru telah lahir. Seseorang yang memiliki minat yang baru. Apa ciri orang yang mempunyai kehidupan yang baru? Ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Karena manusia pada dasarnya lebih senang mengenal dirinya. Bukan mengenal Tuhannya. Tapi sekarang timbul kerinduan untuk cari tahu Tuhan itu siapa. Dan kedua, dia merindukan belajar Alkitab. Satu kali, saya merasa ke Anani. Dahulu saya adalah seorang pencinta uang. Mungkin lebih tepat disebut hamba uang. Kalau sekarang uang juga masih saya cari. Tetapi saya nggak mau jadi budak uang lagi. Ya, suatu kali setelah saya mengikuti sebuah Bible study, hati saya menjadi sangat rindu. Saya pengen belajar Alkitab lebih banyak. Dulu kalau pulang kerja ke rumah, saya selalu buka buku ekonomi, investasi, buku apa saja yang berbau tentang keuangan, saya baca. Tetapi suatu hari saya pulang, setiap saya pulang, saya pikir, aduh, bagaimana kalau saya buka Alkitab dulu sebelum saya baca buku yang lain. Dan itu aneh sekali. Aneh buat hidup saya. Karena saya tidak pernah merasakan hal tersebut. Dan saya tahu, Yesus berkata dalam Johannes 3, angin bertiup kemana? Kamu nggak bisa lihat angin bertiup kemana, tetapi kamu bisa merasakan angin. Saya tahu bahwa roh kudus sedang bertiup di dalam hidup saya. Dan inilah yang Yesus katakan, haus dan lapar akan kebenaran. Ingin sekali mengerti Alkitab. Puji Tuhan, saudara sekalian malam ini, menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan itu adalah tanda bahwa saudara rindu mengerti firman Tuhan lebih banyak. Puji Tuhan, roh kudus sedang bekerja dalam hati saudara. Dan setelah belajar Alkitab, kita tentu ingin mengerti dan ingin sekali menuruti hukum Allah. Ini persisnya apa sih keinginan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kita tidak puas hanya beragama Kristen, tetapi kita ingin mengetahui hukum Tuhan yang persisnya seperti apa. Inilah yang Yesus katakan ciri kedua, kalau seseorang bertobat, kalau roh kudus masuk dalam hati seseorang. Yaitu haus dan lapar akan kebenaran. Ingatlah pengalaman saudara sendiri ya. Ciri yang ketiga, Yesus melanjutkan, ya Matius 5, 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Apa itu murah hati? Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sifat Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, jika lo kamu kurang hikmat, minta sama Tuhan yang murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Jadi sifat Tuhan itu murah hati dan tidak ngungkit-ngungkit. Tidak membangkit-bangkitkan. Jadi murah hati itu apa artinya? Ya, suka membantu, murah hati, suka berbagi, suka memberi, dan jangan lupa ini, mudah memaafkan, mudah mengampuni kesalahan orang lain, mudah memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Jadi inilah ciri ketiga, Yesus bilang, tanda yang harus terjadi jika lo orang bertobat. Tanda ketiga yang menjadi ciri orang yang terberkati oleh Tuhan. Yesus melanjutkan ciri keempat. Yesus bilang, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, apa itu artinya suci hati? Polosetiga ayat 5, saya kutip, Paulus bilang apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Napsu jahat juga keserahan, seserahkan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Paulus katakan, matikan dalam diri, berarti perbuatan-perbuatan tubuh. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 8, Paulus juga bilang begini, jadi saudara-saudara semua yang mulia, adil, suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkan semuanya itu. Jadi suci di pikiran. Jadi apa artinya ciri orang yang diberkati Tuhan adalah suci hatinya, yaitu suci secara pikiran, suci secara perbuatan. Banyak orang berpikir bahwa, oh yang penting saya tidak berzinah. Tetapi bukan itu yang Yesus maksud. Mungkin perbuatan tidak dilakukan, tetapi pikiran kalau kotor itu juga tidak suci. Jadi ini harus dua sisi ini harus dicakup, yaitu perbuatan suci, pikiran pun harus suci. Jadi suci hati artinya apa? Bebas dari yang najis ya, dosa-dosa seperti cabul, pornografi, keduniawian, serakah. Bacaan-bacaan yang kotor, yang membawa kita kepada dosa, itu dijauhi. Tontonan-tontonan juga berubah. Dan jangan lupa ini, angan-angan, cita-cita, imajinasi, berubah semuanya. Sudah sekalian ada orang pikir, oh seseorang berbuat dosa itu kalau telah melakukannya. Tetapi Jakobus, satu mengatakan apa? Dosa itu dimulai dengan keinginan di dalam pikiran. Jadi kesucian hati juga harus mencakup pikiran. Mari kita lanjut, Yesus memberikan ciri yang kelima, ciri orang yang terberkati. Yesus katakan di dalam ayat 9, berbahagialah. Orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa artinya membawa damai? Di dalam Markus, ini Rasul Markus, mencatat Injil dengan keterangan yang bisa melengkapi Matthews. Kita baca Markus 9, 50 dikatakan oleh Yesus, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, apakah kamu, dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Jadi garam itu kan memberi rasa sedap kepada masakan. Dan itu adalah sebuah perumpamaan atau metafora tentang seseorang itu kalau bergaul sama orang lain harus membawa aura damai. kalau kita hadir, terus suasana berubah. Itulah ciri orang yang bertobat. Berdamai juga, arti yang lain diberikan oleh Paulus di dalam Roma 12, 18 dan 19. Artinya jangan balas. Misalnya 18, Paulus bilang, sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Ayat 19, dia lanjutkan, dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi beri tempat kepada murga Allah. Jadi jangan suka balas-balas, jangan suka nuntut-nuntut, itu maksudnya hidup damai. Dan berdamai, arti lain adalah apa? Bersedia merugi. Jangan menuntut ke pengadilan. Jangan bawa ke perkara hukum. Di dalam 1 Korintus 6 dan 6 dan 7, Paulus menegur orang Korintus, ini orang satu gereja, saling melaporkan saudaranya ke pengadilan. Jadi Paulus tegur mereka, dia bilang begini, Eh saudara-saudara, kenapa kamu mencari keadilan sama orang yang tidak percaya? Ada saja adanya perkara di antara kamu, itu merupakan kekalahan bagi kamu. Perhatikan kalimat berikutnya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ke tidak adilan? Mengapa kamu tidak suka dirugikan? Dengan kata lain, membawa damai artinya tidak membalas, memberi aura positif, tidak memperpanjang urusan, dan bersedia merugi demi perdamaian. Baik, Yesus setelah memberikan lima ciri orang yang bertobat, orang yang dihormati Tuhan, yang disukai Tuhan, Yesus menutup dengan sebuah ciri yang paling penting menurut saya. Dan saya sebut ini sebagai puncak kebahagiaan atau puncak orang yang terberkati. Apa itu? Yesus menucup ucapan, mengakhiri ucapan bahagianya dengan tiga kalimat, dengan makna yang mirip. Kalau sudah belajar Alkitab, sesuatu yang diulang-ulang, berarti itu sesuatu yang penting bukan? Jadi Yesus menggunakan tiga pasal, tiga kalimat untuk menerangkan satu hal. Yaitu apa? Mari kita baca. Ayat 10, Matius 5, 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang ampunya kerajaan surga. Diulangi lagi oleh Yesus. Berbahagialah kamu. Karena jika karena aku kamu dicelah, dianiaya, kepadamu difitnahkan yang jahat. 12, diulangi lagi. Bersuka cita. Dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga sudah dianiaya Nabi-Nabi sebelum kamu. Jadi sudah perhatikan, diulang, diulang, diulang. Perhatikan kan, kalau orang tua kita, guru kita, mengatakan, perhatikan ini. Terus dia ulang, dia ulang, ulang. Keluar dulu, diulangan nanti ya, di ujian. Jadi ini adalah kalimat penting. Yesus tutup ucapan bahagia dengan bilang, berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, Yesus menerangkan apa artinya dianiaya karena kebenaran. Yang pertama, Yesus bilang, berbahagialah kalau karena kebenaran, bukan karena kebodohan ya, karena kebenaran firman Tuhan, kita dianiaya secara fisik. Juga, mungkin kita akan mengalami aniaya batin. Apa itu aniaya batin? Mungkin kita kena ejek, dibentak, dihina. Mungkin juga kita dapat kata-kata yang tajam. Apakah dari istri, suami, atau dari bos, teman kerja, anak, orang tua. Dan kita juga mungkin dianiaya secara sosial, digosipkan, disalahpahami, diomong-omongin, tetapi bukan yang sebenarnya. Kan gosip itu kan digosok-gosok, makin sip kan. Sebagian benar, dicampur lagi dengan bumbu-bumbu. Jadi kita mengalami fitnahan secara sosial, dan itu termasuk dianiaya karena kebenaran. Pada zaman ini, mungkin kita tidak ada yang dipenjara karena memberitakan injil, atau mungkin mengalami penganiayaan fisik. Tetapi, kita orang Kristen kan sering mengalami dicelah secara batin dan secara sosial. Jadi Yesus mengatakan orang yang waktu dikritik, waktu dicelah, dia bisa berbahagia, dia adalah orang yang terberkati. Yesus memberikan teladan waktu dia dihina, di fitnah, disiksa secara fisik. Dan waktu Yesus ditanya, dia memberi jawaban ditampak. Itu sebabnya Yesus memilih diam. Ketika dia diperiksa oleh Pilatus, di dalam Matius 27 kan dicatat begini, Pilatus marah, dia kesal, dia bilang, mengapa engkau tidak memberi jawaban terhadap semua tuduhan, fitnah terhadap kamu? Ayat 14, Alkitab mencatat. Tetapi, ia tidak menjawab satu kata pun. Jadi, Yesus diam. Dia menelan semua fitnahan itu. Kemudian, waktu Yesus sebelum wafat, dia malah berdoa dalam Lukas 23 34 dicatat. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus malah mendoakan orang yang memfitnah dia. Dalam Alkitab ada contoh bagus ya. Teladan dari Paulus, murid Rasul Yesus. Dia menulis dari penjara. Dan kalau kita baca latar belakang Filipi, kita akan terharu bahwa di dalam Filipi adalah buku, surat dari Paulus yang paling banyak mengandung kata sukacita. Filipi 2.18 suka cita. Bersuka cita. Filipi 3.1 bersuka cita. Filipi 4.1 bersuka cita. Sekali lagi kukatakan bersuka cita. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang di penjara bisa bersuka cita. Itu adalah sebuah sukacita yang bukan datang dari dunia. Datang dari atas. Jadi saudara sekalian jikalau di rumah tangga, di tempat kerja, kita mengalami fitnahan, kritikan, celahan karena kebenaran dan kita sanggup bersuka cita, kita adalah orang yang terberkati dan itu adalah bukti paling puncak bahwa kita telah bertobat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini adalah puncak ciri seseorang menjadi pengikut Yesus. Yaitu apa? Egonya sudah under control. Ditaklukan. dan ciri orang yang mencapai tingkatan ini Paulus sebutkan dalam Galatia 2.20 dikatakan aku telah disalikan dengan Kristus namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku kalau saudara membuka Alkitab bahasa Greta bahasa aslinya perjanjian baru itu ditulis ego dan kata ego inilah yang menjadi kata istilah psikologi di dalam bahasa Inggris dan bahasa lain yaitu egoisme atau sifat mementingkan diri atau menghari diri diri jadi tujuan seorang pengikut Yesus Kristus diterangkan dalam satu kalimat tujuan tertinggi seorang Kristen bukan menjadi misionaris keluar negeri bukan menyumbangkan seluruh hartanya tetapi tujuan tertinggi adalah ego takluk disalibkan bersama Kristus dan hidupnya dikontrol oleh Yesus Kristus dan setelah itu setelah ego takluk ini barulah menghasilkan perbuatan yang lain-lain mungkin saudara jadi misionaris saudara memberikan harta untuk pelayanan tetapi sebelum ini terjadi maka perbuatan amal yang lain-lain tidak berharga baik saya rangkumkan pelajaran yang ingin saya sampaikan malam ini adalah pendapat dunia ukuran orang yang terberkati adalah kemakmuran mujijat banyak kegiatan agama menurut Yesus orang yang terberkati adalah orang yang mengalami pertobatan dan yang diikuti oleh sifat-sifat baru orang seperti ini akan mendapatkan surga baik sebagai penutup saya ingin ambil sebuah aplikasi bagaimana caranya supaya kita memiliki sifat abiat surga ini mungkin kita merasa saya tidak punya bagaimana caranya baik saya ingin kutip sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang terkenal Rome wasn't built in the day Roma tidak dibangun dalam satu hari Paulus menggunakan kata bangunan untuk tentang pembentukan tabiat dalam 1 Korintus 3 ayat 10 Paulus bilang begini saya ini seperti tukang bangunan meletakkan sebuah fondasi dan orang lain yaitu kamu harus membangun di atasnya dan fondasi yang Paulus letakkan itu adalah Yesus Kristus kita harus membangun tabiat kita ya Paulus lanjutkan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya jadi membangun tabiat adalah tanggung jawab kita Yesus memberikan fondasinya roh kudus menolong kita untuk bertobat setelah bertobat kita harus bertumbuh Paulus lanjutkan bahwa di dalam ayat 14 dan 15 dia bilang begini jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji ia akan dapat kubah jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian nah sudah sekalian ini saya ambil sebuah gambar rumah yang bagus bukan rumah yang bagus ini apa saja yang diperlukan saya cuba menghitung berapa bahan-bahan bangunan yang belum dikaman yang saya capek menghitungnya sebab saya sudah sampai saya sudah meraham yang kalau kalau di detail masih banyak yang belum masuk jadi bahannya ratusan jam kerja dan terhitung revisi renovasi polesan pahatannya perbaikan salah bikin dibongkar ulang jadi untuk menghasilkan semua rumah yang bagus ada usaha yang keras sekali jadi sudah sekalian Paulus bilang memiliki takbiat surga itu seperti bangun rumah lakukanlah dengan hati-hati lakukanlah setahap demi setahap pembangun rumah tidak terjadi dalam sehari bukan rumah terjadi berbulan-bulan kadang-kadang bertahun-tahun baru jadi rumah yang indah begitulah dengan pembangunan tabiat ya papata bahasa Inggris bilang Rome was not built in the day jadi jangan harapkan mujijat perubahan tabiat dalam satu hari seringkali ada orang Kristen yang salah paham berdoa dan berharap Tuhan hari ini bikin mujijat dan kita jadi orang baik mempunyai tabiat yang tadi ciri surga belum ini harus kita bangun setiap hari sampai akhir hayat kita kita harus membangun tabiat dan membangun tabiat inilah yang Paulus selalu doakan untuk dia sendiri Filipi 3 10 dan 11 Paulus bilang begini yang ku kehendaki dalam hidup sekarang dia bilang iyalah mengenal dia dimana aku menjadi serupa dengan dia supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati siapa yang bisa bangkit dari orang-orang mati akan dibangkitkan yaitu orang yang serupa dengan Yesus Kristus jadi cita-cita Paulus adalah cita-cita seorang bangun tukang bangunan dia mau membangun sebuah rumah tabiat yang indah di atas fondasi Yesus Kristus dan dia berharap setelah dia membangun tabiat tersebut dia berharap dibangkitkan untuk masuk dalam kerajaan sorga pertanyaan penutup saya adalah maukah saudara menjadikan cita-cita ini yaitu membentuk tabiat baru seperti Kristus menjadi doa dan tujuan musuh umur hidup semoga jikalau ini adalah keputusan Anda maka Anda akan berbahagia terberkati di dunia ini dan di dunia yang akan datang doa saya semoga pelajaran hari ini memberikan kebangunan Tuhan buat kita bahwa tabiat perlu berubah dan itu satu-satunya bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus mari kita berdoa Bapak Dam Surga terima kasih untuk ajaran dasar dari firman yang mungkin sudah kami lalaikan atau lupa kami renungkan selama ini terima kasih untuk pengingat malam ini Rauh Kudus kiranya bekerja dalam hati kami supaya Engkau menyadarkan kami akan dosa-dosa kami betapa banyak tabiat buruk yang kami tidak renovasi tidak kami perbaiki dalam hidup kami bantu kami mulai dari malam ini diberkati semua pendengar biarlah firman Tuhan malam ini boleh bertumbuh subur di hati pendengar sekalian terberkati semua pendengar yang merindukan firman bantu kami dalam diskusi terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati